Korban terdampak penjana alam tanah bergerak di Kabupaten Bupus, Jawa Tengah saat ini harus tinggal di pengungsian. Upaya tersebut dilakukan karena warga khawatir adanya penjana sesulat. Penjana alam tanah bergerak yang terjadi di Desa Cinaynas, Kejamaatan Bantar Kauun Kabupaten Bupus, Jawa Tengah pada tahun sepetan lalu, membuat puluhan warga kini harus menetap dan tinggal di tenda pengungsian. Hal ini menyusul kekhawatiran warga yang terdampak, takut pada penjana tangan bergerak susulan, seiring seringkali hujan deras yang mengguyur, apalagi puluhan rumah warga di Desa Cinaynas rusak akibat bencana tersebut. Bupati Brebes Iza Prianti sempat menunjungi dapur umum dan pengungsi di tenda darurat yang disediakan oleh BPBD setempat. Pemerintah Kabupaten juga berencana akan menunggu hasil tim geologi tentang kondisi alam di Desa Cinaynas, khususnya yang berada di dusun Nyatopo. Dari Kamis, jadi sampai dengan hari ini sudah tujuh hari, ini adanya tanah gerak, yaitu rumah penutup mengalami rekakan-rekakan. Sehingga mereka pada saat malam hari katanya kejadiannya jam 12 malam, begitu itu langsung diungsikan waktunya. Dan Alhamdulillah, sejajah korban jiwa semuanya selamat. Bila nanti hasilnya warga harus direlokasi, maka pemerintah Kabupaten Brebes akan mengajukan bantuan ke provinsi melalui program tukul lemah oleh rumah. Sehingga warga akan nyaman dari bahaya dampak bencana tanah bergerak. Aku Supra Mono, Sumarang TV.